Akibat melonjaknya harga kacang kedelai yang mencapai 10.000 rupiah per kilogram, membuat pengusaha tahu di desa Sibolaho Tangsas tidak mendapat untung. Mirisnya lagi, para pengusaha ini tidak lagi mendapat untung, namun mereka tetap berproduksi meski hanya sebatas balik modal. Usaha rumahan tahu di desa Sibolaho Tangsas, kecamatan Balige, Kabupaten Toba, tetap berjalan normal meskipun harga kedelai mengalami kenaikan. Kenaikan harga bahan baku pembuatan tahu ini sudah mulai beranjak naik sejak Desember lalu. Sebelumnya harga kacang kedelai berada di angka 7 hingga 8.000 rupiah per kilogram. Akibat kenaikan kacang kedelai ini, sejumlah mitra usaha yang memasok tahu produksi rumahan mengurangi pesanan dan penjualan mereka. Saat ini pemasaran tahu hanya difokuskan di pasar tradisional. Kayaknya kami ini menjelitlah masalah harga. Tidak sesuai lagi harga dengan tahu yang kami produksi. Memang kalau di atas 8.000 kacang ini, kami tidak mampu lagi. Tidak mampu karena tidak sesuai tahunya dengan modal kami. Kalau harga tahu tidak bisa dinaikkan, Pak. Tidak bisa. Karena kami mengikuti harga yang dari siantar. Berpengaruh sekali, berpengaruh sekali. Sangat-sangat. Kalau tahunya dikurangi sikit ukurannya, ngomel langganan. Kalau tetap ukurannya, modal tidak tertutupi. Meski harga bahan baku naik, para pengusaha rumahan ini tidak menaikkan harga tahu atau memperkecil ukuran produksi. Sebab mereka harus bersaing dengan produk tahu yang masuk dari luar daerah. Dari Kabupaten Toba, Toba TV melaporkan.